Ada somasi 35 miliar Iya, ngeri kali itu Ada pun pernyataan 30 miliar, 35 miliar, 1 triliun dan lain-lain Itu merupakan bagian upaya kami dalam membelah hak-hak klien kami Somasi tuntutan 35 miliar dinilai perlebihan Firdaus Berdali sebagai upaya hukum kini dicopot jadi pengacara Justru ngamuk bongkar hal mengejutkan Andre Taulani jawab santai Anji, Andre hingga Ahmad Dhani auto ketawain begini Ini Mas Dhani, ini memang sengaja Belakangan nama Anji X-Drive ikut terseret dalam persoalan masalah royalti laku mungkinkah Milik Endang Surahman Ya, sempat memberikan komentar agar Endang menjadi pengacara yang bagus untuk mengurusi masalahnya Rupanya komentar Anji tersebut mematik emosi Firdaus Sebagai pengacara Endang Surahman Firdaus merasa direndahkan melalui komentar yang disampaikan Anji di media sosial Firdaus pun menjelaskan soal tuntutan royalti 35 miliar yang ditujukan untuk Andre dan Ben Stinky Hal tersebut dilakukan menurut Firdaus merupakan upaya hukumnya Ada somasi 35 miliar Iya, ngeri kali Ada pun pernyataan 30 miliar, 35 miliar, 1 triliun dan lain-lain Itu merupakan bagian upaya kami dalam membelah hak klien kami Di somasi, Anji sendiri tak gentar Anji pun sempat bingung soal somasi tersebut kekara Firdaus Firdaus diduka setelah menyebut Anji dunia manji dengan Anji Jumanji Tentu saja kesalahan ucap tersebut pun bikin geger publik Kemarin Firdaus kembali muncul meski sudah dicopot jadi pengacara Endang Firdaus tegas bukan salah somasi Ia memang mensomasi Anji ex-vokalis Drive Akun Jumanji atau Anji Drive Akun Jumanji atau Anji Drive Akun Jumanji atau Anji Drive Karena video itu ditujukan untuk Jumanji Atau Anji Drive Itu entitas yang berbeda dengan Anji Jadi penyebutan Jumanji itu bukan Ju, bukan Ju Du, Du Manji Jadi dunia manji Jadi bukan gue somasi salah somasi, bukan Gue somasi dunia manji Sempat berapi-api sebut Stinky hingga Andre kacang lupa kulitnya Endang kini justru menciut pas ke Andre dan Stinky muncul Serta pengaku memiliki bukti-bukti Bahkan personel Stinky menyebut setiap manggung ia selalu memberikan uang sebesar 500 ribu rupiah Di luar royalty sebagai bentuk persaudaraan Tak cuma itu Irwan sang personel jawab menohok tudingan endang yang menyebut kacang lupa kulitnya Menurut Irwan hal tersebut berlebihan Irwan juga mengaku jika tak ada Andre yang menjadi komedian dan kerap menyanyikan lagu tersebut Mungkin lagu mungkinkah sudah dilupakan sejak lama Lagu mungkinkah? Mungkin kalau Andre tidak masuk OVJ Orang sudah lupa Tanya Irwan Andre tahu Lani juga geram terkait pernyataan Endang Surahman Andre mengatakan jika Stinky besar bukan hanya jasa satu orang Tapi berlima Mereka semua memiliki andir masing-masing terkait kesuksesan Stinky Pak semakin terpojok pasca kemunculan Andre dan Stinky Bahkan bakal lapor balik Endang sendiri langsung memberikan klarifikasi Ia mengaku ingin meluruskan secara kekeluargaan Bahkan Endang langsung menjopot Firdaus jadi pengacaranya Ia juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi Menampaikan klarifikasi dan permintaan Permohonan maaf kepada seluruh pemirsa di Indonesia Menuntut Andre dan Stinky 35 miliar Soal lagu mungkinkah tentu nilai yang fantastis Benarkah Anji hingga Ahmad Dhani auto tertawa Ya sebelumnya Ahmad Dhani juga sempat melarang penyanyi Onja Membawakan lagu-lagunya Bukan satu lagu Dhani diketahui memiliki banyak lagu-lagu hits Meski memiliki banyak lagu Ahmad Dhani hanya menesomasi Onja Dan melarang membawakan lagu-lagunya saat manggung Namun berbeda dengan Endang yang meminta 35 miliar Dhani justru tidak menuntut uang kepada Onja Dhani hanya meminta pada IO acara yang mengundang Onja Ia masih balik Endang Endang seolah semakin terpojok Kini Firdaus pun ikut panas Firdaus tak terima disebut dicopot jadi pengacara Menurut Firdaus hal tersebut keliru Karena yang terjadi adalah saling memutuskan kerjasama Firdaus pun meminta Endang untuk memperbaiki narasinya Tak sampai disitu saja Firdaus juga mengungkit kebaikannya kepada Endang selama ini Dimana Endang disebut dipinjami motor Hingga dibiayai pertemuan-pertemuan hingga rumah Bahkan Firdaus menjanjikan Endang menjadi gitaris bandnya Namun semakin kesini disebut Keduanya tak saling sejalan soal masalah tinggi Firdaus akhirnya memutuskan untuk tak jadi pengacarannya lagi Keput kuasa ya Keput kuasa kerja gue gak profesional Tapi gue juga memutus kerjasama Dia juga memutus kerjasama Karena sadar diri udah gak sahati Jadi lurusin Itu aja ceritanya Terima kasih